Di tangan Midler yang jago, Pak Ramis sangat merepotkan saat team fight. Skill 2 dengan Demek, memantul dapat mengurangi HP musuh secara signifikan. Berkat full artar, kekansin juga bisa memperoleh nyawa tambahan. Red Ramis sangat tinggi di sisi depan. Kauin Red sampai mencapai 10% kursus, Ramis biasanya akan bersembunyi di belakang tank. Tetapi Theodora sangat faker, yang punya skill instant kill. Faker away dari skill hat milik Aedora, bisa menghadap kelimaan musuh yang maafkan utama Ramis. Tubuh systemic, dan timet Theodora dapat membangkanoar Ramis dengan cepat. Sebagian tank dan faker bisa merangsik ke arah kemurungan musuh. Apabila Ramis menghidupkan ultimate, Elis mempunyai keuntungan tambahan. Mengingat ia adalah hero hibrit Magi Teng. Skill 2 milik Elis mempunyai hero ini untuk menyerang langsung ke arah Ramis. Jika Blotor maksimal, Elis bisa menghasilkan damage dan level yang sangat besar dari skill ultimate. Full artar milik Paramis memang merepotkan musuh begitu. Kandang menikis skill tersebut di dalam tim apabila kalian menggunakan Valentina. Hero Magi ini mempunyai kemampuan kubis skill pada ultimate. IMMU. Jika merupakan omongan tepat, Valentina bisa mengurangi Paramis dan memberikan epic slow. Kedahannya, ini memungkinkan rekan setiap abis Paramis dengan mudah. Sama seperti Valentina dan Paramis, SS masih masuk sebagai main hero di season 28 Mobile Legends. SS yang dikombinasikan dengan hero M. Ember X. Gini menjadi skill mati Neleng of Nerti. Tersebut namun untuk menolongan Paramis mempunyai slot skill 2 serta healing terasa di skill 1 dan membuat SS mengungguli Paramis.